Sebagai orang yang mukallaf atau orang yang sudah balik dan dibebani syariat, penting sekali untuk mengetahui perihal mandi junub atau mandi wajib. Karena orang yang memiliki hadas besar, ibadah sholatnya tidak diterima sampai ia suci dari hadas besar maupun kecil. Untuk itu, redaksi Rumaisu.com akan menghadirkan serial pembahasan fikih seputar mandi junub yang akan mengumpas tuntas permasalahan seputar mandi untuk menghilangkan hadas besar ini. Untuk serial pertama, kami akan menjelaskan hal-hal yang menyebabkan seseorang diwajibkan untuk mandi. Pertama, keluarnya mani dengan syahwat. Sebagaimana dijelaskan oleh ulema syafi'iyah, mani bisa dibedakan dari madi dan wadih dengan melihat ciri-ciri mani, yaitu baunya khas seperti bau adonan roti ketika basah dan seperti bau telur ketika kering. Keluarnya memancar dan keluarnya terasa nikmat serta mengakibatkan futur atau lemas. Jika salah satu syarat sudah terpenuhi, maka cairan tersebut disebut mani. Wanita sama halnya dengan laki-laki dalam hal ini. Namun, untuk wanita, tidak disyaratkan air mani tersebut memancar sebagaimana disebutkan oleh an-nawawi dalam syarah muslim dan diikuti oleh ibn Sullah. Dalil bahwa keluarnya mani mewajibkan untuk mandi adalah firman Allah Ta'ala. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Menurut jumhur ulama, yang menyebabkan seseorang mandi wajib adalah karena keluarnya mani dengan memancar dan terasa nikmat ketika mani itu keluar. Jadi, jika mani tersebut keluar tanpa syahwat seperti ketika sakit atau kedinginan, maka tidak ada kewajiban untuk mandi. Berbeda halnya dengan ulama syafi'iyah yang menganggap bahwa jika mani tersebut keluar memancar dengan terasa nikmat ataupun tidak, maka tetap menyebabkan mandi wajib. Namun, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat jumhur ulama. Lalu bagaimana dengan orang yang mimpi basah? Ash-Shawqani rahimallah mengatakan, terdapat ijma atau kesepakatan ulama mengenai wajibnya mandi ketika ikhtilam atau mimpi. Akan tetapi, yang menyebabkan mandi wajib di sini ialah jika orang yang bermimpi mendapatkan sesuatu yang basah. Dalil mengenai hal ini adalah hadis dari Aisyah r.a. Rasulullah s.a.w. pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang mendapatkan dirinya basah sementara dia tidak ingat telah mimpi. Beliau menjawab, dia wajib mandi. Dan beliau juga ditanya tentang seorang laki-laki yang bermimpi tetapi tidak mendapatkan dirinya basah. Beliau menjawab, dia tidak wajib mandi. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidhi, dan Ahmad. Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan. Kedua, bertemunya dua kemaluan walaupun tidak keluar mani. Dari Aisyah r.a ia berkata, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah s.a.w. tentang seorang laki-laki yang menyetubuhi istrinya tetapi tidak sampai keluar air mani. Apakah keduanya wajib mandi? Sedangkan Aisyah ketika itu sedang duduk di samping. Maka Rasulullah s.a.w. bersabda, Aku sendiri pernah bersutubuh dengan wanita ini. Yang dimaksud adalah Aisyah. Tetapi tidak keluar mani. Kemudian, kami pun mandi. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ketiga, ketika berhentinya darah haid dan nifas. Dalil mengenai hal ini adalah hadis Aisyah r.a.w. Nabi s.a.w. berkata pada Fatimah binti Abi Hubash, Apabila kamu datang haid, hendaklah kamu meninggalkan sholat. Apabila darah haid berhenti, hendaklah kamu mandi dan mendirikan sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Untuk nifas, dihukumi sama dengan haid berdasarkan ijma' para ulama. Ash-Shawqani rahimahullah mengatakan, mengenai wajibnya mandi karena berhentinya darah haid, tidak ada perselesihan di antara para ulama. Yang menunjukkan hal ini adalah dalil Al-Quran dan hadis mutawatir, atau melalui jalur yang amat banyak. Begitu pula terdapat ijma' ulama mengenai wajibnya mandi ketika berhenti dari darah nifas. Selanjutnya yang keempat, ketika orang kafir masuk Islam. Mengenai wajibnya hal ini, terdapat dalam hadis dari Qais bin Asim r.a. Beliau masuk Islam, lantas Nabi s.a.w. memerintahkannya untuk mandi dengan air dan daun sidir, atau daun bidara. Hadis riwayat An-Nasai, At-Tirmidhi, dan Ahmad. Sheikh Albani mengatakan bahwa hadis ini suhih. Kemudian yang kelima, karena kematian. Yang dimaksudkan wajib mandi di sini, ditujukan pada orang yang hidup. Maksudnya, orang yang hidup, wajib memandikan orang yang mati. Jumhur ulama menyatakan bahwa memandikan orang yang mati di sini, hukumnya Fardu Kefaya. Artinya, jika sebagian orang sudah melakukannya, maka yang lain, gugur kewajibannya. Dalil mengenai wajibnya memandikan mayat, diantaranya adalah perintah Nabi s.a.w. kepada Oma Atiyah dan kepada para wanita yang melayat untuk memandikan anaknya. Mandikanlah dengan mengguyur air yang dicampur dengan daun bidara tiga kali. Lima kali, atau lebih dari itu jika kalian anggap perlu. Dan jadikanlah yang terakhirnya dengan kapur barus atau wawangian. Hadis Rifat Bukhori dan Muslim. Yang wajib dimandikan di sini adalah setiap Muslim yang wafat. Baik laki-laki atau perempuan, anak kecil atau dewasa, orang merdeka atau budak, kecuali jika orang yang mati tersebut adalah orang yang mati di benda perang ketika berperang dengan orang kafir. Adapun orang yang mati selain di medan pertempuran dan disebut syahid seperti orang yang mati karena tenggelam dan sakit perut, maka mereka tetap dimandikan dan disolatkan sebagaimana orang yang mati pada umumnya. Inilah yang menjadi pendapat mayoritas ulama. Semoga setelah mengetahui hal ini, kaum Muslimin tidak bingung lagi siapa saja yang punya kewajiban untuk mandi junuk. Pada episode selanjutnya, kita akan membahas tentang tata cara mandi junuk yang benar. Nantikan videonya di channel kami ya. Kujungi Rumai Sudut Kom Update Setyapari InsyaAllah Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.